Di tengah wabah COVID-19, BUMDES Bersinar Desaku, Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal, memberikan subsidi pemakaian selama 2 bulan kepada warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kota Ekatanegara. Badan usaha milik desa BUMDES Bersinar Desaku yang bergerak pada Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya, memberikan subsidi pemakaian selama 2 bulan untuk periode Juni dan Juli bagi warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kota Ekatanegara, di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Ketua BUMDES Bersinar Desaku, Ramsyah, menjelaskan, seiring dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat hingga kabupaten terkait adanya pemberian subsidi bagi warga yang terdampak, maka pihaknya juga memberikan subsidi kepada pelanggan PLTS selama 2 bulan. Pembayaran ini bersumber dari pendapatan dari BUMDES di tahun 2019 senilai Rp71 juta yang telah diserahkan dan dikelola oleh pihak desa. Selanjutnya, melalui anggaran perubahan belanja desa di tahun 2020 ini, maka disepakati untuk mensubsidi pemakaian di bulan Juni sampai Juli dengan total pembayaran hampir Rp27 juta. Dengan peraturan pemerintah daerah pusat ya, artinya melalui presiden, melalui badan usaha milik negara yang kita ketahui, seperti PLN, air minum, pemerintah pusat daerah, bahkan keupaten juga artinya melakukan subsidi. Ya kita juga seperti itu, Alhamdulillah, karena kita punya dana PAD, artinya pendapatan BUMDES sendiri kan hampir Rp71 juta di tahun 2019. Itu kan diserahkan ke desa, itu dikelola oleh desa. Nah pada tahun ini, Alhamdulillah, hasil perubahan ABB desa 2020 ini, pemerintahan desa mengalokasikan untuk mensubsidi selama dua bulan, bulan Juni dan bulan Juli untuk membayar dari masyarakat seluruh-seluruh pelanggan yang ada di morongga lamina akan disubsidi oleh pemerintah desa. Melalui dan PAD, itu pun sumbarnya dari pendapatan BUMDES sendiri. Yang disubsidi ini Rp350, jadi semuanya dapat Rp350, tetapi bagi yang lebih itu bayar, ditanggih oleh penelitian. Rp350 itu sekitar Rp196 kakak. PLTS ini hadir membantu warga bisa menikmati selama 24 jam dengan biaya murah, yakni sebesar Rp3.000 per hari. Sebelum adanya PLTS ini, warga biasanya memanfaatkan jengset dari tiap-tiap RT, dengan biaya mencapai Rp10.000 per hari, dan menyala hanya pada malam hari. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim update kali ini, informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahmo, bersama ekribat kerja yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.